Secara umum, obat kedaluarsa tidak berdampak langsung kepada kesehatan. Obat yang dimaksud adalah obat yang diminum, dihirup, dioleskan, disuntikan, dan juga berupa suplemen. Meskipun fungsinya berbeda, tapi suplemen kedaluarsa juga memiliki dampak jika dikonsumsi. Kita simak bersama. Umumnya, masa efektif penggunaan obat adalah 1 hingga 5 tahun setelah produksi. Sementara untuk beberapa jenis tertentu, obat-obatan bisa bertahan mulai dari 1 tahun hingga 15 tahun. Ada beberapa hal yang mempengaruhi obat kedaluarsa. Selain masa pakai obat yang habis, suhu tempat penyimpanan obat juga harus sesuai dengan aturan yang tertera di kemasan obat. Berikutnya dipengaruhi oleh zat dan kimia di dalam obat. Mengonsumsi obat kedaluarsa sebenarnya masih pro dan kontra. Namun, ada beberapa obat yang dipastikan tidak boleh digunakan jika sudah kedaluarsa. Di antaranya adalah obat kumur, obat sirup, krim, ataupun salam. Obat tetes mata, vaksin, insulin, dan obat dari bahan biologis. Ini beberapa contohnya termasuk nitroglycerinolar untuk nyeri dada ini biasanya. Dan tetrasiklin. Dokter yang paling mengetahui stil-stil tersebut ya, meskipun belum jelas dampak dari obat kedaluarsa. Namun, dugaan sementara mengonsumsi obat kedaluarsa bisa menyebabkan penyakit lebih serius dan resisten atau ketahanan terhadap antibiotik. Jika Anda memiliki obat kedaluarsa, Anda bisa mengembalikannya ke apotek-apotek terdekat, ataupun bisa dibuang dengan cara dicampur bubuk kopi, lalu dibungkus plastik, dan dibuang. Dan pemirsa Inus Prime masih akan kembali untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.